Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa setia on the spot? Hmm, ngomong-ngomong nih, beberapa waktu lalu saya bersama kru on the spot mengajak pemirsa buat keliling tanah air, menikmati dan menelusuri kerindahan panorama, serta keunikan Indonesia seperti Dieng, Madura, Jogja, Flores, dan destinasi lainnya. Pemirsa, perjalanan saya membuktikan bahwa Indonesia adalah surga bagi para pelancong. Nah, tapi, tapi, tapi nih, setelah keliling Indonesia, aduh pemirsa, badan saya remuk, redam. Mungkin karena saya keterahan ya pemirsa ya, saya jadi pusing deh, berhak semangat dan... Tentu! Aduh, gimana ya kalau misalkan hari ini, saya mengajak Anda pemirsa untuk mengunjungi sebuah tempat pengobatan alternatif. Ini namanya terapi sentil kertas. Siapa tahu nih penelenggara saya langsung hilang. Saya sudah sampai nih pemirsa di tempatnya. Yuk, kita turun yuk. Let's go! Let's go! Sampai di dalam, banyak pasien yang sudah mengantri pemirsa. Sebelum menjajah sendiri terapi sentil kertasnya, saya mau ngobrol-ngobrol di kita sama salah satu pasien yang datang ke sini. Maaf, apa-apa, siapa? Dengan Suwarto. Pak Suwarto. Saya Robi, Pak. Mau, Pak, sementara, boleh ya, Pak? Boleh, silakan. Pak Suwarto ada berapa lama ikut terapi sentil? Kalau terapi ini ya kira-kira tiga bulannya. Tiga bulannya? Apa, Pak? Sakitnya apa, Pak? Saya sakitnya gampang sarap. Jadi kaki, tangan lemes. Saya untuk jalan juga. Waktu itu sudah setelah lima tahun. Sekarang sebenarnya progresnya cukup disini, kan? Pak Suwarto, alo, Pak. Maaf mengganggu. Saya pasti harus ini berpisah. Saya Robi, Pak. On the spot. Ngobrol-ngobrol boleh, Pak Suwarto, ya? Sebelum saya disiksa sama Bapak. Silakan duduk, Pak. Gak berapa sendiri, Pak. Yang saya heran adalah yang namanya disentil. Orang memang sakit. Tapi ini yang disentil itu medianya lain. Yaitu kertas. Tapi efeknya bisa ke kita. Jadi kalau ngomong soal kertas ini, Pak. Sama enggak sih kayak di kertas-kertas di warung-warung di teman-teman kopi atau? Sama, semuanya bersama. Kertas-kertas. Kertas-kertas-kertas aja ya, Pak? Kertas-kertas harus putih. Warnanya harus putih dan ukurannya harus segini. Kertas-kertas ya. Sembaran. Ukurannya sembaran. Biar lebih tajam, Pak. Jadi, penyakit apa saja, Pak, yang bisa disembuhkan ini sebenarnya? Mampatin memang semua penyakit, insya Allah, sebuah sebatu. Nah, tentu ya. Penyakit itu mulai dari AIG. Jadi, kemudian semua agen-agen itu bisa masuk. Kayak setruk, lumpuh, semuanya. Nah, terus itu selain diteraki, itu selain disentil, apa mereka juga harus ada yang dibilum? Atau kepatangan mungkin, Pak. Kalau habis terapi itu, memang saya dibilangkan lagi airnya. Airnya, kekosinya, sangat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sekarang saya mau coba terapi sentilnya Pak Soeharto, yang sudah... Woh, gue setahun ya, Pak. Bagaimana, Pak? Tuh, di? 15. 15 tahun. Masya Allah. 20 tahunan. Dan kita akan lihat prosesnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pemirsa, kira-kira saya tahan enggak ya buat mencoba terapi ini? Hmm, apa-apa? Coba. Saya belum, Pak. Kenapa kaki dikeganggu nih? Gak ada sakit nih. Oke. Ya, tingin kaki anak pulau beginilah, pemirsa. Harap maklumnya, baru pulang. Saya enggak tahu ini seperti apa, Masya Allah. Pak, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asya Allah. Sensasinya benar-benar beda, pemirsa. Jujur, sakit banget. Aduh, aduh. Saya tarik napas dulu pemirsa ya. Oke. Pemirsa, tapi aneh ya. Yang disentil kertas, tapi kok sakit banget. Aduh, seran aku. Masa lah. Aduh, saya bisa. Masa lah. Pak, Allah. Saya mau menanggung susah. Ini. Kakak, karena itu lantai sangat. Rasa sakit akibat sederhana Harto ini berbuah manis lho. Buktinya, beberapa pasien rela datang berkali-kali dan beberapa diantaranya dinyatakan sembuh dari sakit yang dideritanya. Dan hebatnya nih, Pak Harto itu hanya menggunakan media kertas putih biasa. Nah, untuk anda yang takut sakit saat diseder-seder seperti ini, Pak Harto bisa kok mengurangi level sakitnya. Kayak keripik pedas aja pakai level, Pak. Papa, terima kasih banyak. Silakan kembali berlanjut bekerja ya, Pak ya. Dan ini kayaknya, Papa gak usah repot-repot, baru saya bawa pulang. Saya disini bawa pulang. Ini pemirsa gimana dong? Jadi, Pak, mari ya. Terima kasih, Pak. Baik banget. Bapak, baik-baik banget. Nggak ada pencincin, dapet ampuh, Pak Harto ya. Baik banget, Pak Harto. Baik banget, Pak Harto. Saya mau masuk sakit, tapi kan saya gerak. Tapi saya, ini saya tadi sudah disiksa sama Pak Harto. Dan sekarang saatnya mungkin melemaskan otot-otot dan juga segala sesuatu yang serpat kejang dan tidak. Pokoknya yang takut lah. Karena kemarin on the spot abis keliling-keliling dari dia yang lanjut lagi langsung ke Pulau Komodo. Besok mau ke Jepang lagi. Cie, sambung banget. Saya mau ke spa dulu ya sekarang. Capek. Nah, kita lihat. Kita ikut. Let's go. Pemirsa, sesuai janji saya tadi, sekarang saya sedang menuju ke daerah Blok M. Cie, anak gaul Blok M banget, saya. Eh, katanya nih, di sana ada sebuah tempat spa yang spesial banget. Yang memiliki 500 jenis spa yang unik-unik. Waduh, banyak banget. Saya jadi peranasan, Pak Mirsa. Pengen banget segera sampai di sana. Nah, sampai juga ke tempatnya nih. Namanya Bali Heritage Reflexology and Spa. Seperti namanya, Pak Mirsa, spa ini memiliki interior nuansa budaya Bali yang kental banget. Keren ya. Halo, Mbak. Sia, Nopi dengan Mbak. Mbak Enang. Ini kayak sih masuk dimensi lainnya. Saya kena langsung di Bali nih. Aduh, Mbak, jadi kan kemarin memang on the spot baru dari Pulau Komodo gitu. Jadi sih capek banget. Seumnya ke dia, nggak bergabar, nggak ikeran, nggak ada waktu. Sedih asal, Mbak. Apis papan atas. Jadi sih ibu, keren-keren yang cocok buat saya apa, Mbak Engang? Iya. Suntal, kita di sini akan memotor budget, namast. Masas, dimasas, dimasas, sama Gorila. Gimana? Dimasas dengan Gorila. Gimana, gimana? Dimasas dengan Gorila, Mas. Enggak, 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 enggak. Gorilanya, Gorila. Ada Gorila di dalam, Mbak. Eh, itu. Kita punya Gorila, mas. Di sini yang kita masas. Cincang-cincang. penasaran sama menu yang baru ini dipijat dengan gorilas gila kita coba ya ma apa spah gorila waduh baru kali ini pemirsa saya tahu ada spah semacam ini apa mungkin ya disini ada gorila beneran waduh gimana nanti padahal saya bukan menjadi segera malah lebam-lebam dan biru-biru semua mending biru-biru doang kalau misalkan pisah-pisah badan saya waduh seron ke kita itu gorilanya hahaha meski memang cuma gorila jadi jadian tapi saya membayangkan dia memijak saya kok sepertinya aneh ya pemirsa okelah tapi gak apa-apa pemirsa saya memang agak-agak sedikit parno sama gorila hahaha saya coba aja deh biar gak penasaran yaudah yuk kita coba aja ah ah mendingan menemukan api oke bingd 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 ngop gug kira nampain Gorila betulan lo yang memanjakan tubuh anda Melainkan terapis Yang mengalahkan kostum gorila Benar ya Selain dipijat, tawa saya pun terlepas Dan membawa saya bebas dari stres Saya jadi pekulis Bahasa gorila gila nih Masa kerantuk dan lelah saya pun mendadak gila Benar? Benar? Selamat datang Balakan spesial ginger jim Benar, duduk sini dulu sebentar dong Sebentar, kita mau ngobrol Ini ginger jimbo saya? Iya, ini Dikasih benar, ginger jimbo saya Contohnya pemirsa ya Soalnya juga, ini Robby Dengar juga nih dari tim kita Sampai saking kreatif Ini pemirsa Tempat, ini bisa dilakukan refleksologi Dan massage jimbo ya Ini dapat muri dari Dari muri mas Malang banget ya Kita pengecang rekor dunia Ada 500-an 500 rupiah sekarang Kita mau kasih menu yang mau Mas Kodi hari ini Di mana kalau kita panggilkan Bukan ya, saya panggilkan dulu Panggilnya enak Pasti mas nanti ketajian juga Tapi, kira-kira Pak Unik Apa yang mau dikasih ya? Aduh, saya ngebayangin ya Hal yang keren-keren ini Aduh 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 Bukan Bantar Saya dikasih padut Aduh Mbak enak jahat Let's go Kita lari Pak Mirsa Oke deh Pak Mirsa Nampaknya saya mau menenangkan diri dan sembunyi aja dulu deh Aduh, berapa saya mau rupiah dulu? Nah, demi keamanan Saya mau langsung pulang Dengan membawa alat pemadam kepakaran ini Saya mau siapkan ini Siapa tau Bandung mau nyerang Saya lagi Tinggal Saya berjumpa lagi Pak Mirsa Di On The Spot selanjutnya Bye-bye Eh, On The Spot belum berakhir loh Jangan kemana-mana ya Jangan kemana-mana